Tingginya curah hujan pada musim hujan menyebabkan longsor di beberapa titik jalan utama Yogyakarta Gunung Kidul. Setelah longsor pada akhir Oktober 2022 di sekitar Piyungan dan Bukit Bintang, longsor terjadi kembali di Jalan Yogyakarta Gunung Kidul, kilometer 16 pada Jumat 25 November. Pada lokasi longsor yang baru ini juga berada di Kepanewon atau Kecamatan Piyungan Bantul. Lokasinya tak jauh dari tempat longsor pertama. Bahkan karena longsor kali ini, Jalan Utama Yogyakarta Gunung Kidul ditutup sementara dan pengendara dialihkan melalui jalan alternatif. Oleh karena itu, saat berkunjung ke Yogyakarta, ada baiknya Anda mencari tempat wisata alternatif selain Gunung Kidul untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi longsor. Wisata Bantul bisa menjadi alternatif salah satu destinasi wisata di daerah istimewa Yogyakarta yang tidak perlu melalui Jalan Utama Yogyakarta Gunung Kidul dengan kondisi rawan longsor yang ada di Kabupaten Bantul. Berikut ini, wisata di Bantul yang bisa Anda kunjungi. Pertama adalah Pantai Parang Tritis. Kabupaten Bantul memiliki tempat wisata yang hampir selalu ramai dikunjungi wisatawan saat hari libur, yakni Pantai Parang Tritis. Meski pasirnya berwarna hitam, pantai ini tetaplah indah. Wisatawan bisa melakukan beragama aktivitas, salah satunya adalah naik bendi. Jika ingin bermain air, maka hendaknya wisatawan berhati-hati. Itu karena ombak di Pantai Parang Tritis yang termasuk besar sehingga cukup berbahaya. Kemudian ada gumbuk pasir Parang Kusumo. Masih di kawasan Pantai Parang Tritis, wisatawan tidak hanya bisa menikmati suasana pantai, tetapi juga bisa merasakan sensasi ada di gurun pasir dengan berkunjung ke gumbuk pasir Parang Kusumo. Selain menyajikan panorama yang unik bagai di gurun pasir, wisatawan bisa menjajal sensasi ski pasir atau sandboarding. Kemudian ada kebun buah bangunan. Jika ingin menikmati indahnya panorama pegunungan, Anda bisa berkunjung ke kebun buah bangunan. Meski berada di pegunungan, rute menuju ke sana tidak perlu melalui jalur bukit bintang yang rawan longsor. Saat berkunjung pada pagi hari, pengunjung akan disuguhi panorama sungai kabut yang melayang di antara perbukitan. Kemudian ada hutan pinus bangunan. Ada banyak tempat wisata di sekitar kebun buah bangunan, salah satunya adalah hutan pinus. Tempat wisata ini menyuguhkan sejuk dan asrinya hutan pinus. Selain berfoto, wisatawan bisa menjajal tempat tidur gantung. Kemudian yang kelima ada Watu Goyang. Masih berada di sekitar kebun buah bangunan, ada satu tempat wisata bernama Watu Goyang. Keunikan tempat ini adalah subuhan panorama sunset atau matahari terbenam yang bisa disaksikan saat cuaca cerah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!